Bakal calon Presiden Anies Baswedan menyambangi calon legislatif dari Partai Nasdem Jawa Barat untuk mengikuti kemah restorasi dan sekolah calon legislatif di perkemahan Kebon Finas Cikole. Acara perkemahan ini ditujukan untuk memanaskan mesin partai jelang pemilu 2024. Apalagi saat ini Nasdem sudah menentukan nama Jawa Presnya. Dalam kemah ini para caleg mendapatkan sejumlah pembekalan seperti political branding hingga fungsi dan perang legislatif. Tapi kita, saya memandang ini adalah sebuah kepercayaan bahwa kita mengambil rute baru. Ini bukan tentang orangnya, ini bukan semata-mata tentang partainya. Nasdem sedang mengirimkan pesan kepada seluruh bangsa. Ini kita mengambil rute perubahan untuk masa depan anak-anak kita.